Selanjutnya pemirsa sebagai upaya siar da'wah dengan tujuan sosial Muhammadiyah Tabanan melalui ikatan mahasiswa Muhammadiyah, BDPM, dan Lazismu adakan kegiatan sunatan masal untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat di wilayah Tabanan Bali. Hadir di acara sunatan masal pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali Aminullah, pimpinan daerah Muhammadiyah Tabanan Kusyamto, dan Ramil Tabanan dan Kapolse Kecamatan Tabanan. Sunatan masal diadakan di kelas TK Aba Mentari Gedung Dawah Muhammadiyah. Kegiatan sunatan masal ini didukung penuh oleh Lazismu, Pemuda, dan IMM yang bersinergi dengan semua ortom dalam sinergi bahu-membahu untuk sama-sama mensukseskan jalannya sunatan masal tersebut. Menurut Ketua Panitia Alfian Akbar Hidayat, sunatan masal telah diikuti 37 peserta. Peserta yang disunat umurnya di atas 2,5 tahun, dan setelah sunat mendapatkan bingkisan perlengkapan sholat seperti kopiah, baju koko, dan sarung, di samping itu juga mendapatkan tas sekolah berisi alat tulis, buku, tumbler, dan uang saku. Kegiatan sunatan ini diharapkan bisa sebagai dakwah yang mengembirakan, bisa bermanfaat untuk umat, dan juga sebagai siar. Kegiatan sunatan masal ini merupakan kegiatan siar da'wah yang diajarkan Muhammadiyah untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah bergerak di bidang sosial. Kedepan acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk umat dan masyarakat sekitar. Inti memberitakan dari Tabanan Bali.